Untuk kalian yang punya budget di atas 4 juta atau 4 juta ke bawah, saya ada satu rekomendasi laptop yaitu T460s. Ini datang dari brand Lenovo dengan varian yang ThinkPad. Di sini saya mereview ThinkPad T460s. Device-nya saya nggak pegang karena udah laku dan jujur saya sempat pakai ini sekitar 2 bulan hampir-hampir 3 bulan. Dan saya hafal betul gimana kinerja laptop ini karena laptop ini saya juga pakai untuk gambar bangunan 3 dimensi. Ini agak dipaksakan sebenarnya. Jadi untuk teman-teman yang mau percaya silahkan, nggak percaya saya nggak masalah. Yang penting isi dari video ini saya katakan sejujur-jujurnya. Lenovo T460s atau ThinkPad T460s itu merupakan varian dari ThinkPad yang itu seri S. S itu dia kayak slim terus fleksibelnya dapet, ringkas. Terus juga ini sebenarnya ada varian yang touchscreen. Cuman saya di sini nggak pakai yang touchscreen. Jadi untuk layarnya dia non-TS atau non-touchscreen ya. Display-nya itu 14 inch. Terus juga keyboard-nya sangat nyaman. Kiri-kiris ThinkPad banget. Teman-teman pasti tahu kalau saya memang suka sekali dengan yang namanya keyboard dari ThinkPad. Itu enak banget keyboardnya. Nggak ada deh. Menurut saya yang bisa ngalahin nyamannya keyboard ThinkPad untuk laptop ya. Mau se-mechanical kayak gimana juga ThinkPad tetap paling enak di jari. Keyboardnya itu backlit. Terus untuk body dia itu dari polikarbonat. Cuman ini dipegang itu solid banget. Terus saya lihat-lihat baca-baca juga ternyata ada beberapa bagian yang itu bahannya dari serat karbon. Walaupun ini bukan tipe X1 karbon tapi paling nggak yang ada lah. Dan laptop ini enteng banget. Enak. Dia nggak nyampe 2 kilo. Kalau saya nggak salah ingat dia sekitar 1,3 atau 1,5 gitu. Pokoknya enak lah. Terus untuk bodynya dia itu tipis, slim. Tapi walaupun dia itu slim, dia itu masih di dalam itu ada dual battery. Jadi ada 2 tuh baterainya tuh di atas sama di bawah. Nah, 2 baterai ini membawa faedah yang sangat baik. Kenapa? Karena laptop ini bisa bertahan cukup lama. Untuk seri ini dan juga sepantaran-sepantaran laptop inilah. Saya nggak bicara tentang laptop baru yang bisa sampai belasan jam nggak. Untuk laptop Lenovo ThinkPad T460s itu saya coba. Saya pakai dia bertahan di sekitar 4 jam sampai di 10 jam. Tergantung kalian pakai untuk apa. Tapi kalau saya pakai di 3D Modeling SketchUp. Untuk gambar bangunan saat itu, dia bertahan di sekitar 4 jam. Itu lama loh untuk ngerjain sebuah proyek seperti itu. Prosesornya Intel Core i5 generasi 6, 6300U. Dengan RAM-nya itu dia itu 4GB on-board. Jadi LPDDR ketemunya. Dia itu di-solder gitu lah RAM-nya ya, RAM yang pertama. Cuma jangan khawatir, dia masih ada 1 slot RAM lagi kosong. Untuk kalian bisa tambah. Cuma di sini RAM-nya itu DDR4. Nah, frekuensinya dia itu 2133. Cuma di sini saya nambahkan RAM itu 8GB dari Osco. Dengan frekuensi 3200. Crash? Nggak. Enak? Iya. Tapi frekuensinya nggak kira jalan di 3200 ya. Dia pasti akan turun ke berapa frekuensi yang bisa dia jalanin di laptop itu. Kalau bisa jalan 3200 itu mustahil. Karena memang memory controller dari laptop itu sendiri nggak bisa sampai 3200. Tapi yang terpenting dia nggak blue screen. Saya pakai 3200 di sana. Nah, jadi silahkan kalian kalau pakai T460s mau nambahkan RAM dengan frekuensi 3200 is oke. Kalian nggak akan crash. Cuma ekonomisnya aja nggak ada. Terus VGA-nya dia itu integrated VGA dari Intel. Cuma enak VGA-nya. Ya, FPS-nya lumayan lah. Ada sekitar 30 FPS. Saya tes pakai Cinebench R15. Untuk port-nya di sini standar dan kalian ya cukup lah. Nggak akan kekurangan. Gitu. Kalau kekurangan ya kalian bisa pakai dongle untuk nambahin mau seberapa banyak. Itu USB ya silahkan. Untuk panasnya sendiri laptop ini waktu saya pakai untuk render V-ray. Dia ya nggak panas-panas banget. Hangat aja. Nggak yang sampai overheat. Cuma saran saya untuk kalian yang baru beli laptop T460s. Silahkan kalian buka. Buka aja. Jangan masalahin masalah segel atau apa. Udahlah. Itu hal permainan toko aja. Karena apa? Saya juga jualan tuh. Saya juga jualan laptop. Jualan PC. Kalau kalian memang perlu. Kalian bisa kontak saya di deskripsi. Ada WA-nya. Instagram dan lain-lain. Atau lihat di browser ini juga ada. Segel toko kan biasanya 1 bulan sampai 3 bulan ya. Kalau emang udah lewat yaudah. Kelupas aja. Buka aja itu. Dan kalian harus ganti yang namanya pasta prosesor. Nah pasta prosesor ini rata-rata sebagian besar laptop second seri ThinkPad Dell atau apapun itu. Biasanya pasta prosesornya masih oribawaan. Kalau ada kalian bilang oribawaan itu bagus. Kalian berarti sakit. Soalnya apa? Oribawaan itu kalau sudah bertahun-tahun itu udah jelek. Jadi harus diganti. Dan digantinya jangan sembarangan. Kalian harus pakai pasta prosesor yang bagus. Minimal kalau kalian nggak tahu tipenya. Kalian bisa cek di channel ini. Saya ada review pasta prosesor juga. Tapi kalau kalian mager untuk lihat. Saya sarankan belilah pasta prosesor yang harganya di atas 50 ribu rupiah. Dan itu memang wajib diganti. Supaya suhunya lebih terjaga lagi. Kalian harus dapat laptop T460S itu dengan kondisi full original ya. Supaya kalian bisa merasakan enaknya layar, enaknya keyboard. Oke. Terima kasih telah menonton. Itu sekian review dari saya. Dan itu memang benar-benar terjadi. Terima kasih. Kalau kurang lengkap saya mohon maaf. Kita lanjut di kolom komentar. Ngobrol apa aja silahkan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Daaah. Terima kasih. Terima kasih.